Terima kasih Anda masih bersama kami. Memirsa tersangka kasus penipuan dengan modus arisan online, yang merupakan selebgram Kota Medan, di bawah pihak Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menuju ke Jaksaan Negeri Labuhan, Delhi. Setakan di bawah, para korban mengamuk meminta pertanggung jawaban terhadap tersangka. Usai menjalani pemeriksaan dan penahanan di Mapolrestabes Medan, selebgram Kota Medan berinisial DY, di bawah pihak Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan, menuju ke Kejaksaan Negeri Labuhan, Delhi untuk dilimpahkan berkas perkaranya. Selebgram Kota Medan yang merupakan pelaku penipuan dan penggelapan arisan online, yang korbannya mengalami kerugian ratusan juta masuk ke dalam mobil. Para korban sempat mengamuk dan menerayaki tersangka. Salah satu korban, Cici, mengatakan dirinya mengaku tertipu uang puluhan juta rupiah oleh tersangka, dengan modus investasi duos dengan cara mengelabui korbannya, melalui status di media sosial miliknya, sebagai endorse dengan diiming-imingi keuntungan besar. Karena ini laporan kami ini sudah satu tahun lebih saya pribadi. Kalau yang lainnya itu bahkan ada lebih dari satu tahun ini baru dia diproses di sini. Nah, untuk laporan yang lainnya, kita tunggu lah setelah nanti laporan saya ini gimana nanti pelanjutannya. Ini sekarang dia kan lagi diserahkan ke jasa. Ini korbannya banyak, Bang. Karena selama ini dia berlagak di sosmed. Jadi dia kayak nyindir-nyindir, terus dia bilang, saya nggak akan bisa... Apa? Proses karena dia menghukum. Karena dia merasa benar, gitu. Cuman kan kita sebagai korban juga punya bukti, bukti transfer, kerugian itu jelas atas nomor pening dia, gitu loh. Jadi sekarang kita lihat aja gimana prosesnya. Sekarang dia udah diserahkan kejaksaan. Kami sih sebagai korban minta keadilan, ya Bang. Karena bukan cuma kami aja, ini masih banyak lagi. Kak, kerugiannya berapa? Dan modusnya kayak apa, Pak? Jadi kalau saya pribadi sih, 50 lebih, Bang. Lain lagi dengan yang lain. Modusnya itu dia pertamanya adalah mempromosikan di sosmednya dia. Sebelumnya, kasus ini ditangani oleh Polsek Percut Setuan dan tersangka tidak ditahan. Hingga akhirnya, kasus penipuan dan penggelapan tersebut diambil alih oleh Polres Tabus Medan dan pelaku ditahan. Wayu Pratama melaporkan dari Medan untuk EVADL TV. Terima kasih.